Hai Gadget Lover, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget di channel Youtube Gadget Empire Setelah tahun 2019 lalu Realme sukses mengeluarkan Realme C2 Dan hari ini Realme kembali mengeluarkan Realme C11 Dengan harga sejutaan, ada fitur apa aja sih di Realme C11 ini? Nah di video kali ini Mbak Gadget akan kasih tau para Gadget Lover 11 hal yang wajib kamu ketahui sebelum beli Realme C11 ini Sebelum kita bahas 11 hal yang wajib Gadget Lover tau Kita unboxing dulu yuk paket pembelian dari Realme C11 Walaupun Realme C11 ini berada di entry level, tapi dari segi desain dia berbeda dari kakak-kakaknya Dual kamera ditempatkan di frame kotak yang mirip dengan frame kamera di iPhone 11 Bodi belakangnya punya desain two tone yang unik Warna favoritnya Mbak Gadget ini adalah mint green Selain punya warna yang bagus dengan pantulan gradasi bergelombang yang unik Bodi belakang Realme C11 ini punya tekstur gelombang yang menjadikan bodinya gak gampang ninggalin jejak jari Desain baru ini dinamakan geometric design yang diprediksi akan jadi tren desain smartphone di 2020 Realme C11 ini memiliki baterai yang lebih besar Meski punya baterai besar, bodi smartphone-nya tetap tipis ya Dari pengetesan Realme LED, Realme C11 bisa bertahan hingga 40 hari standby time dan bertahan hingga 31 jam untuk panggilan telepon Dan main PUBG Mobile non-stop bisa bertahan hingga 10 jam Selain punya daya tahan yang awet, Realme C11 ini bisa kita jadiin powerbank karena punya fitur OTG reverse charging Di Realme C11 ini memiliki 2 kamera, tapi untuk kualitas lebih bagus dari sebelumnya Hasil fotonya lebih detail dengan saturasi warna yang lebih hidup dengan bantuan chroma boost-nya Dengan aperture besar f2.2 dan fitur PDAF, detail dan fokus pada foto jadi lebih maksimal sehingga kita bisa menghasilkan foto yang lebih keren seperti ini Dengan sedikit pause editing, kita bisa memaksimalkan fotonya menjadi seperti ini Kamera keduanya adalah depth sensor 2MP yang mendukung efek hardware level bokeh yang hasilnya lebih alami dan pemisahan objek jadi lebih halus Hasil foto bokehnya rapi dan bisa digunakan untuk berbagai jenis objek baik itu tanaman, hewan, ataupun manusia Kamera selfie-nya hadir dengan lensa 5MP dengan aperture f2.4 yang dilengkapi dengan fitur AI beauty, HDR, panoramik dan juga timelapse Di Realme C11 ini disempatkan juga fitur baru yaitu night scape Harga sejutaan dapat night scape Dari hasilnya, foto di kondisi pencahayaan gelap seperti ini hasilnya lebih detail Bahkan dengan night scape-nya kita bisa tetap mengaktifkan fitur digital zoom hingga 4x pembesaran Nah untuk di aplikasi videonya juga dilengkapi dengan fitur slow-mo Harga sejutaan sudah memiliki fitur slow-mo ini cukup jarang di entry level sejutaan Dengan pengambilan video di Realme C11 mendukung hingga Full HD video di 30fps Hasil video dengan Full HD cukup stabil meskip tanpa gimbal Pengambilan video slow-mo bisa memberikan sedikit efek dramatis untuk membuat video-video kreatif yang siap diposting di sosial media Di Realme C11 ini memiliki layar yang cukup lega Tapi bodinya cukup compact, nyaman digenggaman Ukuran layar 6,5 inch HD+, dengan aspek rasio 20 banding 9 Desain layarnya masih menggunakan dewdrop notch Tapi ukuran notch-nya ini jauh lebih kecil dibanding seri sebelumnya Sayangnya, Buanba Gadget bezel layarnya masih cukup tebal Terutama di bagian bawah layar Nonton video YouTube atau streaming TV series di Netflix nyaman banget meski resolusi maksimalnya 720p Main game juga nyaman dengan ukuran layar yang lega dan touch sensing yang responsif Meski punya single speaker, kualitas audio dari speakernya lumayan bagus untuk dengerin musik, nonton film, atau main game Nah, gadget lover pasti penasaran sama skor AnTuTu benchmarknya Secara mengejutkan, skor AnTuTu-nya bisa mencapai lebih dari 108.000 dengan performa CPU dan GPU yang cukup bagus di kelasnya Dengan 3DMark Selling South Extreme bisa mendapatkan skor 462 dengan FPS maksimal di 37 fps Nah, Realme C11 ini juga dilengkapi dengan SoC terbaru yaitu Mediatek Helio G35 Dan kabarnya Mediatek Helio G35 ini sangat bagus untuk gaming di entry level Langsung kita cobain aja yuk, kita jajal CODM sama PUBG Mobile Main PUBG Mobile hanya bisa di setting langsimal balance dengan grafis medium Experience gaming cukup lancar Terdapat sesekali frame drop tapi nggak gitu mengganggu Bahkan, Mbak Gadget bisa mencapai chicken dinner main pakai Realme C11 ini Di COD Mobile, setting grafisnya mentok di low dengan frame rate high Tapi buat nyaman main COD Mobile, Mbak Gadget turunin ke frame rate medium dengan beberapa setting grafis dimatikan Overall, main COD Mobile dan PUBG Mobile masih cukup nyaman meski kualitas grafisnya menurun Dan Realme C11 ini sudah dilengkapi dengan Realme UI Realme C11 ini hadir dengan Realme UI berbasis Android 10 dan ColorOS 7 Desain ikonnya dibuat agar bisa sesuai dengan preferensi anak muda sebagai target market Realme C11 ini Kita juga mengubah bentuk ikon dengan cepat dan mudah disesuaikan dengan selera penggunanya Meski punya RAM 2GB dari experience by gadget, Realme C11 ini cukup nyaman untuk penggunaan sosial media Dan sesekali menikmati konten multimedia Ada 2 fitur menarik lagi yang disempatkan di Realme C11 ini Fitur pertama adalah dual mode audio yang bisa kita akses di Realme Lab Dengan dual mode audio kita bisa menggunakan earphone kabel dengan earphone bluetooth secara bersamaan Sehingga bisa menegarkan musik atau nonton film bareng dengan menggunakan 2 earphone yang berbeda Fitur kedua adalah focus mode yang bisa diakses di Quick shortcut Dengan masuk ke fokus mode, smartphone akan secara total masuk ke mode do not disrupt Dan kita tidak bisa mengakses aplikasi lain sehingga bisa tetap fokus mengerjakan hal yang ingin kita lakukan Terdapat 4 mode suara yang bisa membantu kita tetap fokus Yaitu silence red fill dengan lagu yang menenangkan dan suara similir angin di tengah padang rumput Live dengan suara burung dan gemar ricik air seperti di lautan yang tenang Dan summer night dengan suara jangkrik dan hembusan angin malam yang mengenai pepohonan saat malam hari Dan yang paling penting informasi ini perlu kalian catat bahwa launching realme c11 ini hadir di Indonesia dan di dunia pertama kali Jadi buat kalian yang membeli realme c11 ini otomatis kalian sebagai pengguna pertama di dunia menggunakan realme c11 Nah selain 11 kelebihan dari realme c11 tadi pasti ada dong kekurangannya karena semua produk itu tidak ada yang sempurna Apa aja sih kekurangan dari realme c11 ini? Realme c11 hadir dengan desain yang clean sehingga terlihat elegan Tapi sayangnya tidak terdapat sensor fingerprint untuk unlock dengan sidik jari Charging portnya masih menggunakan micro usb dengan adapter charge hanya 10 watt Dan kamera selfie nya perlu peningkatan lebih banyak lagi Tapi mengingat harganya yang sangat terjangkau menurut bagi gadget kekurangan tersebut sangat bisa dimaklumi Dengan hadirnya realme c11 ini makin melengkapi koleksi c series realme Jadi semakin banyak pilihan buat gadget lover yang memiliki budget terbatas untuk memiliki smartphone canggih Jadi gimana gadget lover menurut kalian mengenai realme c11 ini apakah sesuai dengan ekspetasi dan sesuai juga dengan harganya? Kirinkan komentar kalian di bawah mengenai realme c11 ini Kritik saran komentar masih mbak gadget tunggu di bawah Nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai realme c11 ini Mbak gadget harus pamit undur diri Wassalamualaikum Sampai ketemu di next video berikutnya